siapa public figure cewek indonesia yang jadi fetish lo banget? fetish ya? fetish fetish lo apa tuh? fetish lo? fetish nih berarti bodi bodi bodinya public figure indonesia ya? lo siapa tuh? ya? itu terakhir lah itu terakhir tuh itu terakhir? oh gue tau tuh ceweknya itu kayaknya gayanya sih lo tau kayaknya sih iyalah orang yang di roasting kemaren gue bahas nah 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 pindahani buat lo fir cheers gila temen temen selamat datang di berani jojo ini episode berarti episode kelima episode kelima masih bareng host kece lo ate anak tengil yaa aduh susah banget nyari T nya itu ya tiran besok harus baru ya? harus baru harus baru nah kali ini bintang tamunya orang adalah komik yang di request banyak orang siapa lagi kalo bukan? ucok jakban ucok jakban hei 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 siapa beda dong oh beda beda Rizal 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 Jaksel jajat osor angkuti gila gila mantas bila kreasi besti gw ini bro besti gw temen konten gw sampe bulan Maret ya bulan Maret gue marah tahun lalu ya gak lanjut kita dulu kita sering fp bareng kan kenapa sekarang gue gak lagi ya sama lu ya spotlight nya di alip cemek sekarang melalui tiktok sama vajar set gue kita harus lebih berusaha lagi di tiktoknya kayaknya kita harus cari karakter baru ya fuckboy udah banyak lu juga kan cuman tiba wajar ngkuti dari mana lu tadi masa dari rumah kan lu sibuk terus terus kan tanya jok dimana-mana dari rumah kan lu bisa produktif juga rumah lu di di vanoati beneran jaksel tapi kok pake erigo ini setiap saat setiap saat dong kok gak ada sih buat-buat gua erigo lu ini ya bisa kita atur lah tapi lu ini BA disana? gua gak BA kalo gua BU kan lu BA gak? gua belum BA sih untuk sekarang pas kita syuting oh beda? beda belom gua berharap sih BA tapi setiap hari harus pake erigo terus? gak harus sebetulnya ini memang cinta mendalam terhadap erigo erigo produknya lu pake kaos doang apa? celana gitu gua gak ada daleman gua gak ada daleman deh kalo ada ginjal erigonya mau gua ganti kalo bisa tuh ya bener ya kalo betul-betul erigo itu yang punya namanya pitra eri ya? bukan? beda beda itu floating lain itu ya nah lu hoi pola ya BA ben? cinta juga kan? lebih suka aja intunya cuma kok lama-lama gak dijadiin BA aja ya jadi ya daripada kirim-kirim doang mendingan jelas gitu statusnya nah kali ini gua pake anak ini pake merchandise show nya sukratz itu kan? sukratz yang komik india indra cahya lu kocak ya? lu katanya mau bikin show? gua insya Allah tahun ini sih insya Allah tahun ini ya? karna janjinya tahun kemarin ya? sebetulnya tadinya kenapa telat setahun gak? ya gua nya juga masih belum prepare lu nya ya berarti yang? gua nya yang belum apa ya? gua nya yang belum nemuin mau kaya gimana nih special show gua kan? harus special banget nih jadi modern information Oza ini abis gua roasting tanggal 21 kemarin roasting lah wah kokir seru ya acaranya 2 orang meninggal bang kayak gawang meninggal rahangnya kayak kunci sampe sekarang lupa dia kuncinya bang iyaa oza gua roasting respect mantep ya kan tanggal 21 bang tanggal 20 nya itu dia di Solo di Jogja sempet sempetin ke Jakarta buat gua roasting respect respect ini antara respect atau dia gak mau punya waktu koseng sama Coki takut di kunci gaal gua diajak nonton MMA gitu iya 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 sekarang lagi banyak banyaknya job job juga kan Jaya gua job sih kalo gua boleh jujur gak sebanyak awal awal viral di tiktoknya iya 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 udah udah ngerti lah ya sekarang kok gue yang manceng, emang gak adain dong gitu kok kayaknya butuh dah, kayaknya butuh makannya balik lagi ke komunitas kita emang harusnya nah ga, kali ini beda nih, kan biasanya lo diundang di podcast-podcast lo ngomongin jaksel, ngomongin anxiety biasa lah itulah mental health lagi nah sekarang kita main game ini game adalah game yang paling dibenci anak-anak jaksel nama game nya berani jujur anak jaksel kan ga adain jujur kan susah jujurnya, berani doang kalau jujur agak jarang sama ngerepotin orang tua ya sebenernya anak jaksel bisa sih jujur jameson dulu sebotol itu pun udah jujur ditambah li ya jujur li nah nih, jadi rules nya gue jelasin karena mungkin lo ga pernah nonton komik-komik sebelumnya sesibuk itu kan lo iya, nah itu dia kok gue bisa nonton mungkin rules nya panjang-panjang kan panjang sejam bro iya, alip gue tonton seru ya, seru kan seru, alip seru lu udah siap tuh dengan digituin? gue jujur semua kayaknya hari ini karena berani nya ekstrim-ekstrim yang disini lu jujur semua niatnya? strategi gue yang gue siapkan sih itu tapi kan lo tau gue cekan gue kita buktiin, kita buktiin ada hukuman minum kan? ha? ada hukuman minum? ga ada, kali ini bukan minum oh ada? ada ini siap sebenernya tebal jaksel, jaksel eh bener bukan, bukan tequila tequila warnanya ga kayak gini juga nah tequila campur-campur ini yang mojito oke mantep ya ini jus rumput tapi gimana bawahnya? iya rumput putsal tadi wih enak nih ya? kok enak yang ini? green tea ha? green tea green tea ini mah bro spesial buat lu ja berarti jangan fermentasi green tea ini kayaknya kru nya ngefans sama lu ja gak mau lu kesuksan dikasih yang enak ya dikasih yang enak awal kan dikasih yang enak diajak mabuk koyo iya biasanya gitu lu sering ya? ga ga gugul gua ga yang gua pantau yang gua pantau jadi rulesnya gua jelasin lagi ke penonton yang baru nonton mungkin ya jadi zani bakal ngambil ini toples jujur dulu toples jujur nanti gua bacain lu berani jujur apa engga eh lu mau jawab jujur apa engga ntar jangan berbelit-belit oke karena kalo lu berbelit-belit langsung gua kasih ke hukuman yang berani oke kalo lu ga berani yang ini hukumannya yang ini gitu pertama emang harus jujur dulu ya jujur dulu oke oke ini mais gampeng pertanyaannya pertanyaannya simpel yang bisa lu jawab enteng-enteng aja enteng-enteng aja cupan kan kedepannya gak tau dan gua sih berharap paling stand up dari tahun berapa iya paling kaya gitu-gitu deh ga kaya mana sih awal-awal nemuin konten Jack�ר apa sih target hidup lu yang belum tercapai itu ga mungkin yang akan nambah santai aman 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 kita masuk ke berani jajan ambil ambil ini gua yang baca sendiri ya? engga gua yang baca, tugas gua itu emang gitu doang ada lo yang komen katanya harusnya hukuman juga hostnya harusnya kalo tamu jawab jujur host ngambil berani gitu kan? kalo kayak begitu mah ngapain gua jadi host ya? nanti tapi bisa dipikirin gua bakalan kayak gitu season 2 atau tamunya senior ini mah ga sih? seangkatan mah ya seangkatan mah ya pertanyaan pertama eh gampang lagi ini lu kan sama abang lu ya? ini host kan abangnya Ovi Rangkuti Ovi Rangkuti jadi lebih laki mana antara lu sama abang lu? ah gampang gampang jawabnya lakian abang gua lah maco badan juga lebih fit ya kan dia kan sama Anya Geraldine ya kan? itu dia masa ga pernah maksudnya ngejimbaran ngejimbaran ya kan? lu ga lebih laki dari abang lu? menur gua gua ga lebih laki kayaknya dia lebih maskulin lah abang gua tuh berarti bener kata Ben itu lu bukan bukan lebih laki dia bukan berarti gua melenceng bukan juga maksudnya lu kan gini lu perjaka iya gua perjaka ga pernah punya pacar kesini aja lu sendiri bener iya kan? nah iya apa lagi? ga lebih laki? maksudnya gua laki tapi dia lebih laki gitu doang bukan gua ga laki gitu engga sih gua ngeliatnya ga gitu jujur aja kan open minded lu bagian L, J, B, Q tapi standarnya laki dari apa nih? standarnya laki kekuatan fisika atau kayak lebih ke ini sih lebih ke sikap sikap tegasnya tegasnya mengambil keputusan kalo lu kan agak ragu kan orangnya iya agak enakan gitu kan kalo stand up juga kayak engga maksud gua maksud gua gitu ada gitu-gitunya ada gitu-gitunya itu kan agak ragu berarti laki tuh yang tegas ya tegas mengambil keputusan langsung aja jadi lebih laki lu apa abang lu? lebih laki abang gua berarti lu ga ya berarti gua laki juga tapi ga selaki dia gitu ga sih ya gua ngeliat lu lu aja suka noel-noel gua gini-gini di facebook lu colek-colek gua Genset ga ngerti facebook dan ga ngerti facebook dan iya udah ga jaman tempat om tante sama ho tapi lu tapi beneran lu straight? straight tapi kok ga pernah punya pacar sih ya gua liat iya sebenernya deket-deket mah sempet ada ya tahun lalu atau 2 tahun lalu lah gitu sekarang tapi memang ga ada kenapa deket doang ga dipacarin fweb mungkin ga fweb juga ya kayak deket aja lah gitu lu tuh orangnya ilfilan kali ya kalo fweb juga di Jakarta kan fweb fweb baper ujung-ujungnya gitu iya ujung-ujungnya gitu bernya jadi baper kan iya ga boleh jadi lu itu mb udah lu tinggalin aja karena lu udah bosan udah tinggalin gitu ya ya putus sendiri-sendiri lah yang penting kan sebenernya putus apapun kan ga masalah gitu asal lu jangan putus gara-gara lu selingkuh sama mertua sendiri kan yang penting jangan sampe nikah dulu baru selingkuh jangan kasihan kan kalo mau dari awal jangan juga jangan juga itu ga boleh juga udah emang ga boleh kayak gitu ga boleh juga kayak jadi baby-baby suger baby gitu ga boleh sebenernya ga boleh lah kayak gitu ga boleh gitu ya jadi lu tuh kalo sama fweb lu kayak udah ilfil langsung cabut gitu lu ghosting gitu ya fweb biasanya ilfil bareng biasanya ilfil bareng yakin lu ya udahlah cukup lah gitu lu doang kalinya iya lagi kan karena gua perjaka juga fasilitas fweb gua ga all in kan cuman bisa sampe di dalam pembuka ibaratnya jadi apa itu itu ya ngobrol-ngobrol aja bukan yang lain-lain coba tau kan lu pegang apa ya ambil goceng iya duit disini okey dojer yah oke dojer masih gampang itu soalnya masih gampang emang kita ini ga pernah ini santai kita yuk ya gampang lagi belum lo liat kan? beneran gampang udah gampang langsung jawab aja dah kapan terakhir staycation berdua sama cewek ceritain? ya anjing ceritain ya? ceritain soalnya gue tau ceritanya gue tau ceritanya jadi kalo lo ngomong gak pernah gak mungkin gue tau ceritanya gue bongkar anjing yang itu udah anjing ya ngomong sih ya di liberta ngasal lo bangsun ya kamar 202 ya samping lift oh itu gue ya? nah itu aja cuy tau yang terakhir lo staycation kapan? bulan apa? udah lama gue 2021 lah kira kira 2021 pandemi berarti? 2022 karena pandemi kan gak boleh iyalah makanya kalo staycation iyalah makanya kalo staycation iya gak mungkin 2022 kemaren? 2022 awal kalo gak salah dimana? di kemang hotel di kemang ajak maboknya di? kan di kemang kan dimana-mana bisa mabok kan iyalah maboknya dimana itu sama cewe itu di monopoli maboknya gue lupa tapi penginepnya di monopoli awal tau maboknya di luar maboknya di luar apa kawak 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 kayaknya peletokan peletokan custom bar jaman sekarang yang nama-nama keren dan gitu raja wali bukan peletokan itu emang ada merknya raja wali oh jadi lu ajak mabok dulu dia iya minum dulu ngobrol ngobrol awalnya tujuannya apa? apa curhat? iya nongkrong aja iya nongkrong aja gitu apa? iya nongkrong aja gitu ntar malam kemana gitu-gitu langsung di langsung minum di kemang itu kayak mana tuh? masih jaim dong pertama kan udah ga tau jaim karena gue udah kenal juga udah kenal juga kayak dateng minum gimana ngobrol ngobrol curhat 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 pegangan tangan emang pada waktu itu gue emang udah deket agak deket juga sama orangnya gitu bukan yang baru kenal atau langsung tapi kan endingnya kan harusnya bisa pulang masing-masing kenapa? itu berarti niat dari rumah niat dari rumah emang udah deket banget juga kita engga bukan masalah deket ini niat staycationnya emang udah booking dari aplikasi belum ya emang ya kayak pacaran lah iya udah panggilan sayang-sayangan lah ya gitu ya yang manggil udah bi lah ya bi yang manggil umi ya abil gitu beda tapi tuh udah lama lah awal tahun kan udah lumayan awal tahun 2022 setahun lalu berarti lu terakhir tuh ya setahun lalu kayaknya deh staycation endingnya apa itu setelah itu? pacaran ga atau? endingnya yaudah jalan sendiri-sendiri oh emang gitu ya pergaulan bebas tuh ya kaget juga banget ya like-like-like engga gue udah deket sama orang udah chattingan udah teleponan gitu gitu abis setelah staycation tuh langsung biasa lagi masih berhubungan lama-lama lost lah gitu kan biasanya kalo orang udah kayak gitu terus bisa berarti ada yang salah tuh kayak ga enak nah itu yang gue takutin apakah karena gue ga begitu gitu oh lu perjaka dia pas pulang kayak staycation begitu doang padahal udah tinggal masuk-masukin aja ga pake daftar iya makanya kenapa dia ragu-ragu buat masukin itu juga tuh mungkin udah kayak pintu mall ya tinggal masuk oh mungkin dia itu ya kayak dia pengen nyobain lu tapi ga dapet mungkin bisa jadi kecurigaan gue kesitu tapi orangnya masih komunikasi baik orangnya masih berkomunikasi baik kalo dia denger cerita ini marah ga? dia denger cerita ini kayaknya santai orangnya santai dia dan kan gue ga nyebut nama kan berarti asik itu deh kontaknya masih ada? masih ada sesantai itu ga bisa? ga sesantai itu gue kira pake eh gue temen nyosa yaudah kita mabuk gitu santai banget itu terlalu santai terlalu santai oke oke gitu ya berani jujur kan ga santai nya temen kita mas masih enak nih iyalah gila gitu bapaan nah ini oh santai santai gue maaf pasti cepet juga lo lo lebih respect mana? stand up indo atau MLI? stand up indo lah wah ya kan aset gue bukan ya gapapa alasannya? ya semua yang di MLI juga bagian dari stand up indo gitu kan ga ini kan langsung ke stand up indo atau ini MLI gitu ga usah ada bagian-bagian ini beda nih karena lo kan di dua ini nah ga bener kalo gue nih stand up indo atau hiburin nah gitu gue ga bisa milih kalo gue kalo lo bisa gitu kok lo bisa gitu padahal ini rezeki lo keluarnya juga dari sini ada abang-abang respect tuh disini ada ada cuma stand up indo maksud gue komik-komik MLI juga bagian dari stand up indo juga kan ga ada bagian-bagiannya udah beda gitu mereka punya acara sendiri stand up indo sendiri tapi kan acara stand up indo juga ada komik MLI ngisi acara MLI juga komik-komik stand up indo juga main jadi intinya adalah lo lebih respect stand up indo berarti di MLI lo ga nyaman gitu kan lah ya bener dong logikanya begitu kan gue nyaman gue nyaman kalo nyaman lo respect dong harusnya ya gue respect kalo respect lo stand up indo ga dong stand up indo kan gue nyaman juga ya ga bisa kan ada pilihan dihidup ini pilihan ga masa presiden lima lima-limanya presiden iya sih ya mungkin pemilih kita orang golput semua kalo kayak gitu kan iya tapi kan kalo gue jawab MLI nih tetep sama kayak gini dialognya engga engga juga gue cuman-cuman bernanyakan lah gue pikir sama MLI lo sedeket itu deket banget gue sama MLI gue masa lebih respect sama stand up indo lo deket sama MLI? karena kan gue berawal dari stand up indo dulu baru gue masuk MLI gitu tapi oh berarti ya intinya ya pilihan dia lah ya bang ya ya berarti ya bang coki sorry gitu emang apa aja salah deh gue jawabin sama lu deh bang muslim bang muslim yang ini lah kata lo ada darah-darah MLI nya cuman dia ga merasa itu jadi lo di MLI ini ngerasainya kerja doang ya Jayang? ga 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 berkarir dan berteman juga naman-naman gue kok Patrick kalo kok Patrick baik lo kok Patrick baik banget iya baik emang lo ya cuman gue memilih dia kalo MLI atau ini apa hiburin gue pasti milih MLI gue kamu hiburin? kalo lo di hiburin gue belum ditawarin gitu ini kan gue udah hiburin pasti hiburin gue sampe mati waduh hiburin berarti lo bener gue lebih respect stand up indo karena MLI juga bagian dari maksudnya orang-orangnya juga bagian cara ngomong lo tuh udah grogi kayak bibir lo udah pecah pecah kayak keliatan tensi lo tuh udah kayak beda gitu udah curhat aja di MLI kenapa ada apa-apaan aman gue bahagia gue disana kalo jobnya bentrok misalkan dari stand up indo ada jambore tiba-tiba MLI ngadain acara lagi disini nih milih mana lo pak ajis nih nih bang adri tergantung yang masuk duluan ya toalnya oh gila bisa milih ya untuk senior mah kalo gue mau cinta langsung ke pak ajis hormat pak ajis doa ibu gak kan kalo udah deal misalnya kayak udah ada job duluan nih sekarang gini yang satu berdoa yang satu kolbu ibaratnya gitu ya kan ini adriana kolbi itu udah milih yang mana kalo job ya tergantung mana yang masuk dulul lah asal lo tau stand up indo bukan namanya job itu adalah pengabdian lo lebih milih ngejob ketimbang pengabdian kalo datangnya bareng nih pasti gue pilih pengabdian waktu jambore kemaren lo kemana nah itu ada kerjaan lain nah itu di jambore usah ini jadi line art iya gua izin sama wapres iya izin tapi kan wapres wapres ada waknya itu gak presnya langsung karena yang ngontak gue kan wapres itu kan harusnya ada hormat-hormatnya juga lah ya tahun depan gue akan naik di jambore materi baru fresh khusus ya kalo masih ditawarin kan ada orang yang kayak takut lah sakit hati lagi gue lebih milih ke newyok ya kan maksudnya ke newyorkan wapres juga mungkin mengerti jarang-jarang ada kesempatannya gitu kesana emang jambore itu gak jarang-jarang jarang juga banyak komik yang pengen ke jambore lu meremehkan itu za intinya gue udah izin dengan ke wapres udah merasa bersalah lagi udah move on tadinya gue tapi jambore itu jarang-jarang 2 tahun sekali ya itu ya itu ya gak tapi kan acara yang lain gue tampil kayak di duck down gitu bareng stand up indo tampil setiap ada apa bukanya atau bola nge stand up indo gue tampil kan ya gak itu jambore kan acara gede ya yang ibaratnya mengabdian banget disitu mengabdi setan aja mengabdi disitu ibaratnya kayak gitu mengabdi slang abdi negara disitu ya kalo masuk bareng gue pilih pengabdian berarti intinya oza ini satu tadi dia lebih respect stand up indo ketimbang mli karena mli dia cuma kerja terus dia lebih milih kerja daripada pengabdian nah gitu ya oke ya ha ini penonton udah ada yang sebel tau sama gue atau emang giring-giring nah iyalah ini agak giring Niji juga gue giring terus sama gue nah ini aja udah gampang siapa followers yang pernah lo ajak check in? kenapa pasti ada? gak ada pasti sebut namanya sering begitu berarti? gak sebut aja followers gue gak pernah gue followers takut gue kalo ngebales followers gitu takut di spill atau gue sarang ngomong dikit di capture di DM Kelambe Tura gitu-gitu kan tapi gak ini maksudnya itu yang kita kenal bukan followers-followers biasa kayak temen-temen gitu siapa yang terakhir lo ajak temen terakhir gue ajak inisial aja inisial ada lah seseorang ya yang ya inisial aja lah ada lah ya inisialnya gak usah pokoknya orang ini gue ajak check in kan ceritanya gimana? abis itu udah booking kamar nih hari ha kayaknya hape nya kecubur got karena kayak gak bales-bales terus gak daten jadi lu di ghost nih? akhirnya gue tidur seliri di kamar hotel kan nonton HBO padahal udah stand by ya udah kayak latihan kalo dia buka pintu ntar gue bukanya cool pula-pula katakan anduk ya anduk-anduk angsa udah gue pasang udah kasur kayak gitu udah stand by gaya dognya apa gaya hidup ya itu terakhir lah itu terakhir tuh itu terakhir? oh gue tau tuh ceweknya itu kayaknya gayanya sih lo tau kayaknya sih iyalah orang yang di roasting kemarin gue bahas nah 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 wuhh mantap mantap oh itu terakhir ya? itu terakhir ya? dari situ lo trauma? dari situ enggak sih belum ada lagi aja gue ajakin staycation belum ada lagi aja ya gitu itu juga bukan followers lah itungan lah temen lah jadi intinya oza ini secara gak sadar hobinya staycation kaget kan tadi 2 kali doang setahun masa hobi cuma awal tahun? 2 kali setahun eh udah kayak lebaran lo 2 kali setahun kalo hobi mah sering kan ya ada loh hobi yang tahunan ada ada hobi tahunan gitu gitu berarti lo tuh staycation dulu baru jadian gitu ya? enggak kalo dulu gue jadian dulu kalo sekarang sekarang gue belum jadian lagi kan ya karena lo staycation langsung langsung to the point tapi kan udah deket dulu gitu loh tapi tujuan lo untuk staycation? enggak emang gue deket sama orangnya juga tapi tujuannya untuk itu kan lu jangan menggini gue kayak orang mesum gini hahaha tapi enggak ini beneran enggak 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 tujuannya untuk deket tujuannya gue emang ya gue suka sama orangnya gitu gue naksir ya naksir biasa kayak semua orang aja tapi selalu endingnya kesitu terus ya? enggak enggak juga ada juga yang gak dapet oh ada yang gak dapet berarti yang gak dapet ada yang kayak gitu-gitu ada juga tapi lo ini kriteria cewek lo lah kriteria cewek gue aslinya aslinya kriteria cewek gue secara pokoknya ngobrol tuh enak lah gitu karena kan kalo oh diajak ngobrol tuh nyambung iya dan bisa mendengarkan karena kalo cewek-cewek GNS tuh dia mulu yang cerita gue dengerin doang gue bilang ini PDKT apa podcast gitu gue bilangnya gue gak mendengar gitu kalo lo cerita dia gak denger kalo gue cerita dia gak denger kalo gue cerita dia gak denger gak denger pake website yaa yaa kriteria gue sebenernya itu aja yang penting nyambung 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 dan ya cakep lah itu aja dua gue iyalah cakep lah siapa lagi lah cantik lah pokoknya lebih dari nomor HP lo lah cantiknya ya nomor HP gue gak tau cantik gak tau cantik sama Golo Ronaldo itu cantik sih cantik tapi lebih cantik dari itu iya cakep dan nyambung oh gitu intinya cakep nyambung dan bisa langsung ke staycation itunya gak harus oh itu gak harus itu cuma garis bawah aja gak juga itu bukan termasuk lah tapi emang kehidupan Jackson kan gitu jadi biasa aja lah Jackson rata 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 gitu gue semenjak ngekos di Jaksel staycation mulu gue di kosan lo? iya gila gue cewe gue beda-beda bro tiap weekend ganti ya ada Nailah Jessica ada Sapto lu kayaknya setiap minggu lu ngongkrong sama anak-anak ini staycationnya kapan? iya iya oke ini udah jajor seneng gue nih gak ada tantangan juga iya iya yang ini males gue kalo yang bajang hp-bajang hp gitu gue gue kan nonton tas Alip kota harus minjem duit ke grup komunitas kan serem itu kalau bisa tamu ada yang pernah jawab jujur semua gak? gak ada ini target gue berarti lu itu ya pasti ada berapa lagi? 6 lagi? iya gue juga tujuan gue kayaknya tamu harusnya jujur semua iya gue mah dari guanya aja kayak gak rela gitu kayak kesiksa gitu iya lah tuh nih siapa prediksi lu yang akan jadi presiden indonesia 2024? ya gampang lah lu aja lebih milih stand up indo kan ketimbang MLB masa susah pilih presiden kayak deket aja iya iya ya kan prediksi kan bukan berarti yang kita dukung kan ini kan tebakan gitu kan kayak misalnya contoh misalnya World Cup kayak gue dukung Jerman tapi kayaknya yang menang Argen deh kan bisa gitu kan iya 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 jadi kalau lu prediksi nya prediksi gue yang bakal jadi presiden kayaknya Pak Ritwan sih Ritwan ke amil? Ritwan Budiman toh amik jaktin dong toh amik jaktin ga na nilet aja Ritwan Remin busurkan rilek gitu pasti itu ya iya Ritwan ke amil kayaknya menang teh oh emang dia nyalonin juga dia nyalonin juga kan ada rumor lah ada rumor oh jadi lu walaupun partai apapun yang undang lu nanti lu gak mau kecuali yang dari ini kan prediksi ya kan lu udah dari situ dari awalnya ini jejak digital jak iya gua memprediksikan Ritwan Kamen tapi bukan berarti gua mendukungnya Ritwan Kamen oh belum tentu bisa jadi lu pak ganjar mungkin aja sama lagi sih pak ganjar ya bu puan mungkin maju kan yang maju apanya nih jadi presidennya apa ya maju presiden ini maksud lu melemparkan ini kan apa gak usah jangan di jeletukin yang ini loh ini kan maksudnya lagi stempel-stempel dokumen di gedung DPR aja gitu kan politik langsung ngerokok tapi Pak Ritwan Kamen oke kenapa menurut lu? karena kayaknya dia yang paling dicintai banget gitu oleh banyak rakyat emang bu puan gak dicintai bu puan juga sangat dicintai siapa yang sih gak cinta sama beliau iyalah perempuan ibaratnya kita laki-laki pasti mendukung beliau iya pasti bu puan sih gue juga ngefans gue sama gue siapa lagi pak ganjar? pak ganjar kayaknya juga bisa menang tapi kayaknya Ritwan Kamen yang lebih dicintai jadi pak Ritwan Kamen ini gak ada celah ya untuk di ini ya belum ada blunder deh kayaknya belum ada blunder ya masih kelotak ya masih kelotak makasih gak gitu-gitu aja santai berarti Oza dipastikan dia akan jadi timnya Ritwan Kamen bukan begitu lu memprediksikan Ritwan Kamen lah yang menang gitu ya ya udah gak apa-apa pilihan lu ya kenapa kalo kita statement emang gak boleh kita statement tapi bukan berarti gue akan memilih beliau belum tentu bisa jadi tapi belum tentu juga karena lu masih milih-milih banget buat job mana yang bagus ya bukan mimpin mana yang paling bagus lah bener-bener sih bener-bener jodong udah lima loh ini episode paling santai ini kita nih asli gua mau jawab jujur semua lah pokoknya disini lah pokoknya lu yang sesuai aja tapi sama yang ditulis nih dan custom-custom lu siapa public figure cewek Indonesia yang jadi fetish lu banget fetish ya? fetish fetish lo apa dulu tuh? fetish lo fetish nih berarti bodi-bodinya public figure Indonesia ya? lu siapa tuh? kalo nanya gua, gua mau fetishnya banyak enak ya kok iya enak ya kok jangan salah satunya dong artis luar deh ya? kalo artis luar jarang gua nonton artis luar malah artis ini ya? fetish mungkin jangan fetish deh yang fetish pertanyaannya gua jawab ini gue takut gua takut yang handphone-handphone gitu ga masalahnya gini kalo lu nyebut public figure itu gua takutnya kan tersinggung apa apa-apa ke seks-seks lu padahal gua kan ga gitu gitu takutnya ya tercoreng nama lu lu udah di ML ini lagi di kasus ini sekarang nih yang gara-gara omongan tadi siapa lagi mau belain lu ibaratnya kalo ga temen-temen lu ini gua ah ini tapi ngeri sih gue tuh ga ga ngeri itu paling lu suruh tau tau tuh di grup ML gue harus bilang fuck Patrick gitu-gitu kan banget seks ga paling fuck muslim sih bahaya aja ini itu nama soalnya nama nama soalnya ini kreatifnya parah nih kreatifnya nih kreatifnya parah nih kalo gua mah santai ja gue bantulung tapi kayak gua jawab aja ga apa-apa tapi kalo lu jawab konsekuensinya di lu iya 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 i Gitu ya? Gitu ya gercep sini bro Berani apa? Jujur nih enak nih Berani? Berani kalo kata gue Mikin lu lu? Mikin lu apa apa? Lu buru-buru ngakak Aman gue kalo gue, kenapa yang kayak gini mikir tapi kayak milih MLE sama ini gak mikir Itu yang tadi udah gue jelasin Yang tadi itu gak mikir Oke lah Fetish gue aja deh Bahaya aja gue gila arti soalnya sih gue gak enak Ngejelasin ke orang-orangnya gitu Gue jadi saksi nanti Ribet Koza melecehkan di channel ini Gue sih view pasti Ya view mah ngangkat Ja Cuman kan kitanya yang diserang Karir Ja, 2023 kita udah resolusi Resolusi kita mau naik Malah turun Tapi kalo ini misalnya Berani gue takut nih bisa minum Minum aja iya Tapi target gue mau jadi tamu yang gak minum ini setetes pun Karena gue berani dan jujur Nanti lu bayar editor di cut di bagian gue yang kalahnya Oh nyongkok editor Iya lah Tapi gue Sayang gak karir lu 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 itu udah naik banget soalnya Gue ngeliatnya tuh kayak sayang gitu Tapi gapapa gue jawabnya Mungkin nanti Mungkin nanti ada yang berani Gue gak maksa lu untuk berani Gue cuma menyelamatkan karir lu Lu ini gue undang kesini nih biar lu tuh Karirnya selamat Coba kalo gak diundang Lebih selamat kan Jujur aja ke? Jujur 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 Sebutin nama Mabdifigur itu cewe itu Dan yang sering lu bayangin pas lagi coli Cewe Ya bukan berarti gue sering bayangin Fetis kan bukan berarti kita coliin mulu gitu Gak juga Sekali-sekali ada Cuman kayak Wih seksi nih orang udah gitu doang Sekali-sekali ada Itu nah lu udah ngomong begitu Sekali doang nih sekali doang pernah Ya udah terserah Nanti ada Lu Habib Jafar negor gak? Gitu aja gue Lu deket sama lu Habib Jafar Astagfirullahaladzim Jak Masur basi itu gak? Iya Kalo masih anget gak apa-apa Masur anget Ya basi Iya Masur anget Ayo Kayak lah berani aja Gila ya Marketing gue Padahal gak apa-apa tau Jak gitu-gitu Telepon Firda dan ngajak staycation Wah gila Aduh ya Allah Firda ini lu jelasin dulu Firda kan Temen kita Iya Cuman temen kita bro Apa salahnya? Kalo diajak juga kan Gak apa-apa lah Namanya temen Ini jus apa sih bang? Firda kan cuma temen konten ya Masa Firda lagi dimana? Staycation yuk Gak apa-apa Dia paling balem Apaan sih Jok? Gitu doang Kok bisa hitung apa-apa Tapi tadi gak boleh Itu yang gak apa-apa harusnya tadi Gak gue minum aja Kasian Firda gak enak gue Cuman Firda lagi dimana? Kenapa aja gue lagi pusing nih staycation Mau gak lo? Nah gitu deh kayak seolah-olah Oh oja pusing lagi bete Gitu doang gak mikir kesana-sana Kalo lo gak ada apa-apa sama dia Mana ada yang lu mikir kesana-sana Orang oja mau curhat semaleman Gak mungkin Firda ini buat lu Firda Cheers Gimana? Oke lah Jadi jangan terima hukuman ya Gak apa plastik Gak apa plastik Apa? Aman lah Masih aman Ya orang biasa dia minum-minum alkohol Masih aman ini segini Dikasih tuh yang lebih parah dari ini Banyak sih aftertaste nya sih ya Iya lo tuh jadi hijau itu lo Demi menjadi... Ini Firda cuman temen Gak enak gue Lo takut dia jawab ayo ya? Gak ada Ya kan kalo gak ada apa-apa kan Kayak apaan sih Jok? Tai lo gitu kan Kalo ada apa-apa kan Hah? Kamu bener Gak kamu Kalo dimana? Oke aku cari travel lokal sekarang Gak apaan Gak apaan Gak apaan Lagi Lagi Malah lagi Kemarin kan udah takut gitu ya? Gak apaan Gak apaan Oh iiii Oh oh Gak apaan Tau gak? Gak apaan Gak apaan Cerita sama kaya lain kali ini Gak apaan Biar gue yang gak nyebak Temen aja temen-temen Hmm? Temen doang Ya iya tapi kan takutnya kan kalo dia itu Gak akan dia yoin Bulan ini lagi Gak ada gitu Baru 10 hari Ha 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 ya Yaiyaiyai Gitu ya loh jaya Oke 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 lah lanjutlah lanjut Ntar gue ulit lagi lah, tapi piadalah Gak ada apa-apaan Wah ini emang gak seru ini Tapi enggak apa-apa dah Ceritain soal asmara lo yang terupdate Mau pacar, mantan, tetua gebetan Asmara yang terupdate ya ini ga karna jorok jorok cuman ceritain aja tapi seri sekali dong dia sebut namanya gitu jangan dong ya virda gue tau kagak ada asmara terakhir ya yang staycation awal tahun itu kayaknya itu asmara terakhir? itu lumayan asmara lah emang baru-baru ini ga ada lagi? baru-baru ini kosong gue kenapa? lo memilih kosong di 2023 ini? ga juga gue belum menemukan aja nih yang baper lagi dari segian banyak cewek siapa aja yang lo temuin biasanya? sampe sekarang jarang juga gue gede-gede pe iya jarang gue settingan juga kagak apa siapa-siapa sama selebgram-selebgram itu kagak ada gue selebgram masa iya? ga ada gue kan yang lucu karaman mikirnya nih ga ada ga ada ga ada jadi yang itu doang ya kalo udah diceritain mah ya sama aja mendingan berani kan sama ceritanya kan ini kan sisi asmaranya ya ga sama aja anjir sama aja ga ada ini ini berani nih berarti berani mau ga mau ini gue kini bego-begoin sama kose disini engga lo kan pinter aja ga mungkin gue bego-begoin lah lo jawab masa masih berani juga bener ini kunyah sekeping bawang bombay ini anjing agak-agak fear factor disini sambil telpon virda ngajak si halo sekeping bawang bombay sekeping tuh seirisan doang ya ya hari ini gue ga menggiring-giring apa-apa kan ya tuh netizen aman kalo gue nih orangnya ga mau ngiring santai tuh ini ga sekeping dong sekeping lah itu sekeping tuh ya gitulah kalo yang gede lagi sekuping lo ga lo segini kurang lebih gede lagi sekupang gede banget sekupang sekupang segigit aja ya setengah deh setengah deh setengah deh sedikit aja aduh anak jaksel bau bawang bau rumput enak enak sih kagak lah gimana rasa lo? rasanya gimana rasanya? rasanya kayak gue berharap ada kisah asmara baru-baru ini supaya ga harus berani tapi ini ganjaran atas kejujuran lu ini ganjaran atas ketidakjujuran gue iya sebenernya lo nahan-nahan sih jangan ditantangan di acara gue ini masih ada tiga lagi masih ada tiga lagi biasanya ini bambangnya lah pamungkas pamungkas makasih iya 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 jujur lagi ayo beraninya random ya abis nelpon Firda makan bombang yono kemarin lebih parah yono ngapain dia makan tangan kanan lo lias sekarang dia jadi ini kan dia cacat dia komik cacat kaget dong udah lah gampang nih langsung jawab aja ini gak kayak lama udah jam segini juga siapa talent MLI yang karirnya paling bawah menurut lo? di atas semua kayaknya talent MLI ma ya kalo gak ada jawabannya ya berani ya simple ada lah yang dibawah lo masa? gak namanya bikin aja di satu tim berkarir ada paling yang bawah pasti ada yang kayak sebenernya bakat lo gak di stand up bro gitu ada ngomong aja kali kan talentnya banyak gak ada gak ada bahkan happy katanya happy itu lah kalo di satu tim gak kekeluargaan jadi lo gak ngerasa kekeluargaan disana kalo kekeluargaan emang gue ceplosin sama gue gue juga gak tau ini gue kalo di posisi siapa di huburin ke ini pasti gue jawab siapa? ya ada pasti kan gue disini sekarang gue tanya gitu berani aja berani itu attitude banget itulah lah gue attitude sih ya itu makanya kata gue kalo gak kekeluargaan emang gitu wah lebih parah ini repost foto Erika Carlina di story dengan emote lo biru sama api 3 ya kan udah sih gak apa lo kan pernah deket juga kagak pernah deket gue menyetir-manyetir aja lo lo mau posting fotonya apa lo telpon dia ajak staycation iya anjing lebih attitude sih itu Erika Carlina oh Erika 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 lo suka banget anjing harusnya gak usah sebanyak itu minumnya ya iya emang udah biasa nih alkohol bro alkoholik padahal gampang loh talent paling emang siapa bisik aja gak 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 apa-apa nih lagi masuk udah minum jawab lagi ya emang gak gua doang talent di stand up ya dalam hal stand up ya cek lagi gini aja Patrick berarti kan dia gak stand up kan dia pengusaha gitu business man gak bener dong ya di stand up dong bang Patrick kan mulainya gak di stand up tapi kan dia talent ML juga bukan talent lah itu talent stand up nya iya lah lanjutnya iya lah lanjutnya inisial inisial jangan udah masih mah seguh demi ini beruntung ini beruntung nah ini udah pancin nih gampang sebutin partai politik paling aneh menurut lo paling aneh paling aneh menurut lo sama ininya ketuanya partai dan ketua politik ya sebenernya sih mungkin jawaban gua sama-jawaban lu sama semua orang akan sama ya sebetulnya siapa tapi kayaknya gak enak partainya siapa ketuan siapa iya ketuanya sih yang berani lah ketuanya ciri ciri ketuanya ciri ciri ketuanya mantan apa tau gua tau gua jangan jangan nanti di ini jangan jangan tahun politik ntar nih lo sekarang tayang sekarang nih tahun ini 2024 bisa naik lagi digoreng lagi iya bahaya kayak gitu gak lah mending berani aja ya lah panjang amat nih bikin instastory nah ini yang lo gua udah gak perjaka kata lo lo teriak kali bersulang nih branding banget sih lo branding banget takutnya orang tua gua ngeliat kayak wah anak gua sekarang akhirnya seks bebas kan gitu kan kan gua di follow sama emak gua di instagram janganlah janganlah gila lo doyan banget anjing wasah hukuman mulu kagel gua harapnya sehat ke semua game minuman seengahnya ada manfaat lah disini kita nih nah lu tuh berjaka lo gak mau bongkar yang talent paling kurang gak mau bongkar kenapa ya gua gak tau siapa talent yang paling kurang karir oh karena lu gak deket ya akrab gua sama semuanya ya kalo akrab tau lah berarti penampilan dia itu kan keliatan setiap pembunya tapi kan kita juga gak tau mana yang secara karir paling bawah siapa kita gak tau kan ya kan karirnya menurut lu lu kayak red ini red ini red ini gitu stand upnya berarti iya stand upnya ini dari sini 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 gitu gak tau juga lah gua gak tau ya aman 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 jujur 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 ini terakhir terakhir semoga aman terakhir semoga aman semoga aman gila masalahnya dia paling suka ini minumannya jadi dia lebih milih itu lu siapa yang paling gak lucu antara coki atau muslim paling gampang yaudah gampang kan abang abang kan santai aja main game-game kayak begini doang aja paling gak lucu menurut lu oh coki apa muslim antara kalo gua jombok ya wah berarti menurut lu dia senior lu lu di komunitas di ameri ketaker banget jadi tamu lagi lu jadi openernya bang coki bang muslim yang nawarin lu masuk MLI antara dua itu tuh siapa yang paling gak lucu stand upnya ya stand upnya apapun konten atau apa lucu dua-duanya te ya gue kalo lucu dua-duanya berani kan pertanyaan gak lucu gue bukan gue dari gua ya bang muslim bang coki aman gua ini dari tim kreatif parah emang mereka yang makin ini selevel lah bang coki sama bang muslim selevel gak lucunya apa lucunya iyalah respect gua bang muslim waktu itu ngasih job ke gua iyalah lagi bang kalo engga gua giniin lagi chat di grup MLI bilang ada rencana mau cabut dan hukuman ini udah sampe tiga kali loh ga bisa lagi harusnya kalo hukuman tuh ada ini ya kalo hukuman sampe habis banget tuh lu pilih tuh ih lambung lu jala kayak ada yang main putsal rumput semua disini lu nanti ee kayak tai sapi pilih tuh nikmati jus rumput semua ini ii bang sak ya abisin ke titut nomor satu tuh ya iya gua bilang juga tim kreatif jangan parah parah soal titut iyalah tapi tetep mereka pengen ngancurin aja lu kan nyetirnya kesana juga lu ngasal soalnya iya gua kan nyetir terus gitu aja kesejaan gua wih udah abis jujur lo gila gila ada dua lagi padahal Ja tanggung tau Ja coba kita liat kita liat aja ya diantara dua ini siapa yang lu sanggup ya sekali Ja biar ini seru aja kita ini cuman telepon abang lu bilang tiba tiba kangen nih satunya ini apa nih oh review jel pelumas di story WA wah hadir ada tuh jel pelumasnya kenapa tiba tiba ada jel pelumas nah udah telepon abang lu ya kan tuh lebih mendingan jel pelumas lu gak se akrab gitu ya ya aneh aja ya aneh aja ya soalnya Azza ini katanya kalo dirumah kalo sepapasan sama abangnya gak setegoran kayak orang lagi di mall ya lewat aja gitu di ruang tv itu kenalan lagi opi kozak wih ini mantannya hanya ya lalu ya gebetan Erika gitu bukan juga bukan juga tapi ini terakhir ya gue sebelum kita tutup oke diantara Erika Erika Firda dan cewe yang waktu itu yang mana tuh yang lu ceritain tadi gak sebut nama yang asmara apa yang gak dateng staycation yang gak dateng staycation atau asmara oke siapa yang lu pilih lu ajak staycation lagi kalo semuanya mau ya Erika kayaknya kenapa ya Erika aja tapi kayak gak mungkin mau dia iya gak mungkin mau gak apa-apa tapi kan lu bayangan lu bayangan gue dia mau gitu kenapa tuh bayangan gue dia yang ngajak gue staycation gak bercantai bayar ya bercantai gitu ya karena emang cara dia agresif itu kan cuma depan kamera itu cuma gimmick lah aslinya dia kan jaim kan santai aslinya santai dia slow kan slow gitu tapi lu naksir beneran? gue yang gak naksir banget beneran sedius gitu tapi kayak ngefans gitu lah ya ngefans ngefans lah ngefans lah ngefans tapi pengen tau ya dalem-dalemnya ya si fan dan kayak gitu iya 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 coba kapan lagi punya pacar verified ya itu dia teman-teman itu dia lu pengen punya cewe verified? cewe verified info dufan ada kan adminnya cewek adminnya cewek gak? info dufan ya gue cek adminnya cewek gue telpon cewek yang ngangkat jadi dia hafal tuh hari ini gara-gara tutup nih ya kayak gitu ya tapi kita doain ya semoga oja dapet pacar amin 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 tapi ini jangan staycation terus aja bener serius dah untuk kayaknya menikah gitu iya sih udah se-atlet ya iya lu gak iri sama story-storynya bang Rigen mba Indah bener udah halal tuh enak di lo kan sembunyi-sembunyi rekamnya cuma di cafe doa terakhir tiktok-tiktok bang Ardi iya kan enak tuh enak tuh enders bisa berdua bikin apa prank-prank di mobil gak kan prank salah sebut nama istri yes iya 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 itu kan tahun ini pacaran serius lo ya pacaran serius biar nanti di bio dia oza rangkuti emo cincin nah gitu foto priwet di tempat-tempat alam-alam gitu udah lagi lah berdosa-dosa gitu mungkin amat bro ini gua aja lagi serius-serius ini ibaratnya ya kan ibaratnya ya kan biar pacaran enggak tau serius dong oke itu dia ujaran-ujaran oke ini bener-bener thank you banget semoga kedepannya lo bakal ada show show kayaknya tahun ini special show sama explicit sama lo explicit kita bakalan ada ini ya projectan nah college show nya gue diajak juga gak jadi apa kek bisa kita atur lah bisa lah opener-opener gak apa-apa bales budi gue yang kemaren iya pasti yang dulu yang gue undeng tuh yang dulu kita di tiktok itu kan tentang jackson sendiri ya ya palingan dulu sastra virda apos alah itu alibi aja janjiin sesuatu ke virda alesannya ada kita-kita gak ada gak ada gak ada begitu-begitu oke kita harap berjumpa di berani jujur selanjutnya bye-bye